Indonesia merah darahku, putih tulanku bersatu dalam semangatmu Indonesia debat jantungku, getar nadiku berbaur dalam angan-anganmu kebiar-kebiar pelangi jingga Semarak Agustus luar biasa Inilah bukti kita memegang teguh kepada bineka tunggal ikan Berbeda-beda suku tetap satu jua Berbeda-beda suku tetap Satu mursyid Seh Muhammad Abdul Gosef Maslur Sampai bersama Sampai bersama dulu Ada yang dari suku Jawa Ada suku Sunda Luar biasa Suku Betawi Suku Batak Suku Padang Suku Orombehen Ada yang tanya bahwa Bahwa Suku Batak Meskipun perempuan itu adalah saudaranya kudis urap itu hadirin rahimahkumullah tabaruk kitab foto ibu syuhur karya syih muhammad abdulillah setuh maslul kota saya akan memasakan kalimah demi kalimah insyaallah cukup 20 menit bismillahirrahmanirrahim al-faslul khani fi syahri sofar walahu salah satu ahrufin wahiya usod fa'ro fa'ama usod fi hadha syahri sofa'ul qolbi wahuwa sifatul qawm al-matasifuna bihi angkadarotil gufrati anillah li'anal gufrati anillah asyadu min dukulin wala syih al-junaadil fagdati wal qaflatu turisul qaswati kamaqlallahu ta'ala fi al-qur'anil karim fa'wainu nilqawasiyah qulubuhum min zikrillah ula'i qafi tolalim kubi hadirin rahimahkumullah bab kedua menerangkan tentang bulan sofar bulan sofar mempunyai tiga huruf yang pertama huruf soh kedua fa' ketiga roh kita ambil satu huruf saja gitu karena ini terbaru karena masih banyak yang lain mau memberikan permuan huruf soh fa'ama soh fi ha'da syahri sofa'ul qolbi di dalam bulan sofar huruf yang pertama soh itu adalah mengandung arti bersihati jernih jiwa maka kalau kita fokus kepada qolbu kalau kita dijabarkan bahwa qolbu itu adalah jiwa kita sehingga dalam jiwa ada dimensi ketuhanan yang ada di dalam diri manusia yang pertama ruh yang kedua qolbu yang ketiga akal yang keempat napsu itu semuanya harus harus suci karena di dalam video foto yang suhu diterangkan bahwa di anal goflaka anilla asadwin dikulinnar goflah lupa kepada Allah itu lebih bahaya daripada masuk ke dalam neraka itu goflah itu lupa kepada Allah Allah ternyata penyakit yang paling dahsyat penyakit yang paling luar biasa bahayanya bukan kanker bubukan kanker itu kantong kerimukan itu penyakit yang terdahsyat itu adalah ketika hati kita lupa kepada Allah lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dasarnya hadith rasul idha 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 kartani syakartani wa idha nasyitani kafartani ketika kita pikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala hati bersih kita sedang bersyukur kepada Allah tapi sebaliknya kalau hati kita lupa kepada Allah kita sedang kufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ternyata nyata penyakit yang bahaya itu adalah lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala kalau kita lupa kepada Allah di dalam kitab hikam terangkan kalau kita sudah lupa kepada Allah maka hati kita akan mati hati kita akan mati min ala mati muwafil qalbi atamul husni alama fatata min al-muwafiqati ciri hati yang mati itu adalah tidak merasa sedih kalau kita meninggalkan kewajiban kita sebagai ikhwan sebuah murid mengasa Abah mengakibat tidak hadir mengakibat jarang-jarang datang hati kita enjoy ya awas itu menandakan hati kita mati tidak sedih kita harus sedih ketika kita tidak bertemu dengan siang mursif satu bulan saja kita tidak bertemu hati kita sedih inilah karena kalau kita hati setih tidak bertemu dengan siang mursif satu bulan sekali hati kita sedih berarti kita hati kita hidup tapi kalau hati kita mati enjoy ahmar akibat mati oke ayat itu tandanya kalau-kalau mati kita hati kita sudah sudah mati dan tidak merasa menyesal kalau kita berbuat kesalahan kita berbuat salah enjoy tidak merasa punya punya salah ini tandanya hati kita sudah mati bagaimana sebab kita hidup hati kita perbanyak digir kalimat la ilaha illallah bapak ibu sekalian saya sengaja membawa bendera suci ini bendera bendera suci kita kaitkan dengan sofa ul kalbi hati kita harus bersih jiwa kita harus suci seperti suci bendera ini bendera manah putih ini bendera yang suci pada bulan agustus merupakan satu hari yang luar biasa merdekanya negara indonesia pada tahun 1445 di tahun ini bapak sekalian kita merdeka maka harus pegang teguh bendera suci ini sebelum bendera menjadi semacam ini pada tahun 44 ibu fatna wawati menjahit bendera merah disatukan dengan bendera yang putih menjadi satu merah dan putih pada bulan September ada yang mengatakan bulan Oktober 1944 pas ketepatan lahir guru kita guru agung syekh muhammad al-qidaw syekhullah maslul itu tidak ada yang kebetulan pasti betul kenapa fatnawati mensatukan merah dan putih ini menunjukkan pemersatu umat ini menunjukkan pemersatu bangsa kalau bangsa indonesia berpegang teguh kepada merah putih insyaallah akan tetap bersatu dan jaya sepanjang masa hadirin rohima kumumullah kalau ikhwan ahlat hadirin rohima kumumullah ingin hatinya suci harus ingat kepada merah putih lihat ini merah putih merah putih merah artinya keberanian putih artinya kesusia dan juga itu ini simbol manusia manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani merah jasmani putih dan rohani jadi merah putih gitu dan yang lebih dasar lagi ini merupakan simbol TPN apa katanya kodiriyah nak sabandiyah gak pake wawu pak sekarang kodiriyah wawu enggak langsung kodiriyah nak sabandiyah jahar kopi kalau pake wawu apalagi dibalik pak beneran dibalik putih di atas ini namanya bid'ah dolalah kalau sudah bid'ah dolalah finar harus begini pak merah di atas jangan putih yang di atas ini ajaran pak ajaran ajaran TPN kodiriyah nak sabandiyah maka ketika kita dikir harus semangat pak jangan la ilaha ilallah merah pak ini berat semangat coba ibu ke atas tangan ibu ke atas merdeka merdeka ini semangat bapak bapak merdeka luar biasa ini merah makanya pikirnya la ilaha illallah la ilaha illallah ini ini kalau kopi simpen pak dalam hati ini ucapan jangan karena ini putih gitu bapak tahu lagu kebiar kebiar bisa apa bisa ibu bisa kebiar kebiar pelangi jingga siap tiga delapan Indonesia merah darahku tulanku bersatu dalam bagus indonesia getar getar nadiku berbaut dalam kebiar kebiar pelangi jingga ulangi pak ulangi pak ulangi pak ulangi 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 kompak mentum agustus kita nih kebiar kebiar pelangi jingga tuh dua tiga 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 merah darahku putih tulanku bersatu dalam semangatmu Indonesia debat jantung getar nadiku berbaur dalam angan anganmu kebiar kebiar pelangi jingga jingga kokan itu untuk untuk tk awal tepuk tangan tepuk tangan tepuk tangan oke pak tadi ya jadi jangan sampai di merah dan merah putih ini ajaran podria naksabandiyah jahar kalau kita ingin suci hatinya jernih jiwanya pegang rat-rat bendera merah putih saya yakin murid bang sahabah sudah berjiwa merah putih karena sudah ada dalam jiwa kita la ilaha itu pak yang dahsyat lagi pak yang dahsyat lagi nih ini pak jadi surya layak dari abah sepuh itu pak sirna rasa memberian dari abah anong surya layak sirna rasa pemberian abah suku dan abah anong tapi yang mengibarkan seluruh dunia itu adalah bangersa abah alhamdulillah ilahi batolana makanya kalau ada yang dagang ini pak bendera di trotuar jalan harus kata harus punya prinsip ada yang lawar ada yang beli mas itu berapa bendera merah putih 100 ribu om kita 100 ribu mahal amat biasa amat suka suka nawar hidup mahal amat mas kata kata berdagang hal gitu tidak boleh nawar lagi karena NKRI 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 harga hidup dan tidak akan mati selamanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih menikmati